Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan like, share, dan komen di video ini Saya tunggu ya, 3, 2, 1, oke selamat menikmati Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya Lambert Hitong Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan lagi sebuah tutorial Bagaimana kita mendownload sebuah aplikasi untuk perekam suara Mengapa kita perlu mendownload aplikasi perekam suara? Ya, saya jelaskan dulu Dalam membuat sebuah slide presentasi di Google, misalnya seperti ini Sebuah slide presentasi di Google Kita akan perlu menyiapkan atau menyisipkan beberapa file-file suara Karena apa? Ketika slide atau materi pelajaran ini kita upload ke website Kita berharap bahwa siswa dia membuka website Lalu masuk ke materi pelajaran kita Itu dia sudah bisa melihat materi pelajaran berupa catatan-catatan pada slide Dan juga bisa mendengarkan suara rekaman mengenai penjelasan pada materi tersebut Penjelasan materi tersebut Nah, saat kita membuat slide presentasi yang ada di Google Slide Kita tidak menemukan tool atau fitur untuk merekam suara Sehingga suara itu perlu kita rekam dengan menggunakan software lain atau aplikasi lain Pada Google Slide di sini Dia hanya menyiapkan fitur untuk memasukkan suara Ya, audio Tetapi Google belum mempersiapkan atau menyiapkan untuk kita merekam suara kita sendiri Nah, seperti itu Sehingga untuk merekam atau memasukkan suara yang berhubungan dengan materi pelajaran Itu kita perlu merekam suara kita sendiri dulu Baru kita insert ke sini Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah aplikasi untuk merekam suara Nah, untuk itulah, untuk aplikasi itulah Saya mau memberikan tutorial bagaimana mendownload aplikasi itu di website ini Website sparlastudio46.blogspot.com Nah, kita langsung saja Yang pertama tentu saja kita harus membuka dulu blog ini ya Sparlastudio46.blogspot.com Oke Kalau sudah, kalau kita sudah buka Selanjutnya Kita Arahkan perhatian kita pada menu di sebelah kanan ini Kita cek pada tutorial khusus guru online Di situ kita klik Ya Pada tutorial khusus guru online ini Kita klik Pada tulisan pilih sesuai topik Ya Kita klik satu kali Maka akan muncul menu-menu ya Beberapa macam tutorial di sini Nah, kita langsung saja ke tutorial sebelas yaitu Download aplikasi perekam suara Kita klik satu kali Dan halamannya akan terbuka seperti ini Oke Nah, di sini kita Arahkan mouse ke sini Untuk memindahkan scroll ini ke bawah Sehingga tulisan Mengenai aplikasi ini bisa terlihat lebih jelas Oke Ya Perlu saya jelaskan bahwa Aplikasi ini Aplikasi namanya Audacity Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi gratis ya Freeware Maka saya juga bisa memberikan di sini Kalau ini bukan gratis ya Saya tidak akan berani juga Oke, sehingga di sini Aplikasi ini saya sudah sering pakai Ringan Kemudian hasilnya bagus Kualitasnya bagus Tetapi sayangnya bahasa pengantarnya di dalam itu bahasa Inggris Tidak ada bahasa Indonesia Tapi tidak apa-apa Nanti saya akan berikan panduan Bagaimana kita merekam suara kita sendiri Melalui aplikasi Audacity Oke, untuk downloadnya Kita klik download Ya Tombol download ini Kita klik satu kali Setelah itu dia akan proses Ya Dan Anda akan dibawa ke layar seperti ini Layar Google Drive Nah Di sini langsung saja Untuk download Kita klik tombol download di sini Atau bisa juga di tombol ini Terserah mana yang di download Ya, kita klik Download Kita sudah klik tombol download Dan Ya, lihat Aplikasi kita sudah terdownload di sini Kita tunggu Ini Di bawah ini ada proses download Kita tunggu Sampai habis Oke Aplikasinya sudah terdownload Cara bukanya bagaimana Lihat Cara bukanya Klik Di sebelah kanan Itu semacam ada tanda panah ya Tanda panah mengarah ke atas ini Klik Satu kali Kemudian Show in folder Dan lihat Aplikasi kita Terdownload di sini ya Nah Bisa juga Kalau tidak mau Cara yang repot seperti ini Bisa juga dengan cara lain Langsung saja Klik di sini Untuk install Langsung install Ya, install saja langsung ya Jadi klik Kemudian Ini sudah terbuka Untuk install Klik next Kemudian Pada bagian ini Klik Pilihan yang di atas Yaitu I accept the agreement Kemudian Lanjutkan dengan Klik tombol next Kalau sudah Klik lagi next Bagian ini Kita lanjutkan lagi Dengan klik next Kemudian Kita klik lagi Next berikutnya Lalu Di sini Klik lagi Associate Audacity Project Files Kita aktifkan di sini ya Tadi kan tidak Seperti ini Kita klik lagi Aktifkan Checkmark Kemudian Klik lagi tombol next Lalu install Ya Sudah selesai terinstall Ini modelnya Seperti ini Langsung Biarkan saja Dia begini Kita finish Ya Oke Dengan demikian Audacity Berhasil Di download Dan sudah terinstall Di komputer kita Sekian tutorial kali ini Terima kasih Terima kasih